Saat makan siang tiba-tiba seorang prajurit dari anggota militer musuh datang dari atas. Tentara Jepang kebingungan. Ketika tentara Jepang itu terdiam, pria itu mengambil bom yang ada di tubuh musuhnya. Dengan cepat dia mencabut kawat bom kemudian melemparkannya. Tanpa diduga, granat itu masuk ke dalam kotak amunisi meriam. Seketika meriam itu meledak sangat dahsyat, Udin pun berhasil lolos dari ledakan itu. Tentara Jepang sekarang tidak mempunyai peluru meriam. Mereka sangat cepat dikalahkan oleh tentara musuh. Kapten memarahinya karena tindakannya itu sangat berbahaya. Tetapi dia juga diberi apresiasi. Lalu dia langsung pergi. Tapi saat Udin melihat ke belakang. Dia melihat seorang tentara Jepang belum mati. Dan dia sedang memegang senjata. Lalu tentara Jepang itu menembak dirinya. Temannya yang bernama Asep sangat marah. Dia langsung menembak tentara itu. Tapi tembakan itu mengenai dada Udin. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu Asep menangis histeris. Jika Kapten tahu ceritanya. Dia pasti sangat marah. Soalnya besok mereka akan melewati Kam Harimau. Barak Kam Harimau adalah pasukan bandit yang kuat. Bahkan tentara Jepang pun tidak berani mendekat. Kematian Udin adalah tuan muda dari Kam Harimau. Tapi sekarang dia sudah mati sekarang. Bagaimana kita bisa? Kau bilang aku tahu apa yang harus dilakukan. Karena Udin telah mengorbankan rasa sakit yang parah. Karena Udin yang heroik. Rombongan seni juga akan mempertunjukkan spesial perpisahan untuk dia. Tapi pemeran yang menjadi Udin tiba-tiba dikabarkan sakit. Jadikan ketua tim seni sangat khawatir. Karena pertunjukan akan dimulai pada malam ini. Meskipun sekarang tidak dapat menemukan penggantinya tepat waktu. Danny bisa berperan sebagai gantinya. Berbicara tentang itu. Dia akan memikirkannya. Wanita itu berkata bahwa Danny sangat mirip dengan Udin. Karena ketua sekarang sedang terburu-buru. Jadi ketua langsung menyetujui. Tapi saat pentas seni itu dimulai. Danny tidak bisa ditemukan. Ternyata dia ingin mengubah cara hidupnya. Asep saat lewat melihatnya sedang menaiki panggung. Dia menyebut nama Udin. Jadi Danny terlihat persis seperti Udin. Danny berkata dia ingin melihat pertunjukannya. Setelah di sana dia naik ke atas panggung untuk melakukan pentas seni. Berjuang untuk mengalahkan tentara Jepang. Asep juga mengikutinya. Dia memeluk Danny dan memanggil namanya sebagai Udin. Apakah kamu belum mati? Saya melihat Anda terluka parah. Tetapi peran apa yang kamu mainkan? Saya menangis suatu hari dan satu malam untukmu. Asep menimbulkan keributan di pentas seni itu. Lalu dia ditarik oleh Kapten. Kapten marah kepadanya. Asep menjelaskan bahwa Danny terlalu mirip dengan Udin. Tetapi Kapten masih tidak percaya. Apakah kamu mengingat Udin? Tetapi saat Danny muncul, Kapten merasa terkejut. Dia melihat wajah Danny sangat mirip dengan wajah Udin. Pantas saja Asep mengatakan dia memiliki wajah yang sama. Kapten telah memutuskan. Dia akan mengumumkan hal yang penting. Saya sudah punya cara. Kapten berpikir tentang kam harimau. Kemudian mereka membuat penampilannya seperti Udin. Itu terlalu mirip. Apa-apaan ini? Apakah ini semua penistaan? Lihat apa yang saya kenakan. Udin membuat saya seperti pria nakal. Dan memiliki rambut seperti sarang burung. Apa-apaan ini? Danny berpura-pura menjadi Udin. Lalu akan pergi ke kam harimau. Tapi saat di tengah jalan. Dia ragu. Dia takut oleh orang-orang kam harimau. Saat di jalan dia dilihat oleh seorang pria. Pria itu bernama Jackie. Dia mengatakan siapa pria itu. Dia memakai barang-barang seperti Udin. Tapi dia membawa foto yang diambil dari pacar perempuannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apapun. Apa yang di dalam tas itu? Anda tidak diperbolehkan membawa apapun. Saya tidak membawa apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia akan membaca hubungan keluarga Udin. Dia takut pergi ke kam harimau dan membawa barang palsu. Tapi sekarang di belakang mereka tiba-tiba muncul sebuah kelompok. Gadis itu melihat selembaran gambar wajah Udin. Kemudian mereka mengambil busur untuk menembak Udin palsu. Saat anak panah baru saja ditembakan. Danny sangat beruntung karena dia tidak terkena anak panah. Mereka terkejut saat melihat anak panah itu. Jackie segera mengeluarkan senjatanya dan menembak kelompok itu. Tapi saat ini Danny kabur. Dia takut karena belum berada di posisi seperti ini. Bahkan dia lupa cara menaiki kuda. Melihat banyak musuh. Jackie juga kabur dengan menunggangi kuda. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang Jepang. Mereka berdua tidak tahu siapa kelompok itu. Mereka menuju kam harimau. Di tengah jalan mereka bertemu tentara penjaga perbatasan. Mereka bergegas memberitahu tentara itu. Bahwa di belakang mereka ada sekelompok bandit. Para tentara melihatnya. Dan ternyata itu orang Jepang yang menunggangi kuda. Mereka juga tidak peduli dengan dua orang itu. Mereka mengerahkan semua anggota untuk bertempur. Karena kelompok Jepang memiliki reputasi sebagai yang sangat brutal. Saat ini mereka berdua juga masuk ke lokasi kam harimau. Dia mengingatkan Danny jangan masuk ke dalam. Tempat ini banyak jebakan. Tapi saat itu Danny sudah lari ke dalam. Kemudian dia pergi ke sebuah bar. Dengan keras memanggil pelayan untuk membawakan anggur yang enak dan camilan yang lezat. Di bar ada seorang pendongeng dan semua orang sedang mendengarkannya. Wanita ini sedang menceritakan kisah Udin. Tiba-tiba wanita itu menodongkan pistol ke arah Danny. Dia adalah salah satu orang dari kelompok mangsan di gunung. Dia juga ibu mertua Udin. Jackie buru-buru menahan wanita itu agar tidak menembak Danny. Dia mengatakan bahwa dia suka matanya Danny. Ayo pergi bercinta bersamaku. Mereka seperti sudah kenal. Dia adalah pengkhianat putriku. Ternyata benar Anda masih ada di sini. Saya tidak dapat menemukan Anda. Sekarang saya akan membuat kamu mati di sini. Jackie pergi untuk menghentikannya. Tetapi dia juga diancam menggunakan pisau. Dia memberi isyarat kepada Danny harus seperti Udin. 20 tahun lalu dia masih di sini. Tapi saat Danny ingin berbicara. Wanita itu menyuruhnya diam. Wanita itu mencurigainya. Danny bergegas menjelaskan. Berbicara bahwa setiap orang harus dewasa. Saya dulu masih remaja. Dia sungguh mempercayakan paman untuk menjaga anaknya. Jadi kali ini saya kembali. Saya memiliki dua hal yang ingin dikerjakan. Hal pertama adalah berbakti kepada ayah saya. Yang kedua adalah untuk meminta maaf langsung kepada anaknya. Wanita itu melihat bahwa pemikiran Udin telah dewasa. Jadi dia melepaskan Danny. Karena dia juga putra pemilik kam. Tapi dia masih meragukan identitasnya. Jadi dia mengambil piring yang di atas meja dan melemparkannya ke arah Danny. Wanita itu melihat bahwa Udin tidak bisa menghindar. Anda sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Mengapa tidak bisa menghindar? Katakan padaku. Siapa dirimu? Pada saat yang sama sekelompok orang Jepang telah memasuki bar. Mereka telah membunuh semua orang yang berjaga di luar. Lalu melempar beberapa granat ke dalam bar. Semua orang lalu berlari menuju pintu samping. Hanya Danny yang melarikan diri melalui pintu utama. Pasukan Jepang tidak mengetahui bahwa dia telah keluar. Mereka hanya fokus ke dalam ruangan saja. Danny mengambil kesempatan itu untuk berlari ke gunung. Jackie melihatnya dan mengikuti Danny. Mereka bersembunyi di tepi sungai. Danny melemparkan dua batu ke sungai. Kemudian bersembunyi di lubang. Pasukan Jepang melihat ke air itu ada gelembung. Lalu mereka menembaki ke arah gelembung itu. Dan membuang beberapa granat ke sungai. Tetapi ketika meledak, mereka masih tidak melihat mayat yang muncul. Jadi mereka memutuskan untuk mundur. Karena mereka takut orang-orang di Kam Harimau mendengar suara ledakan itu. Saat Jackie bersembunyi di lubang itu. Dia ketakutan dan pipis di celana. Apa kamu tidak malu kencing di celana? Ini bukan air kencing. Ini adalah cipratan air yang kena ke celana. Saat langit gelap mereka pergi ke kem Harimau. Saat itu Danny menyesal hidup di dunia ini. Pria itu membawanya untuk mengunjungi ayahnya. Tapi ada ratusan orang yang mengangkat pisau di luar. Sekarang Udin ketakutan. Dia berfikir hanya perlu melakukan satu permainan yang sederhana. Tetapi mereka harus melewati para penjaga. Jackie menyuruh Danny untuk bergegas ke sana. Jika dia berhenti maka dia akan dibunuh. Danny setelah mendengar itu seluruh kakinya lemas. Jadi dia harus menggunakan caranya sendiri. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan pergi untuk menemui ayah Harimau. Saya mohon turunkan senjata kalian. Saya berjanji yang menghalangi jalan saya itu pasti akan mati. Untungnya semua penjaga menurunkan semua senjatanya. Dengan begitu dia akan masuk ke sana. Tetapi ketika datang ke ruang konferensi, Danny tercengang. Karena ayah Udin telah mati. Jadi semua ketua domain mangsan datang ke sini. Mereka ingin bersaing memperebutkan posisi. Yaitu Udin anak petani itu. Pesaing terbesar mereka. Semua orang berniat membunuh Udin. Karena Danny ingin selamat. Jadi dia langsung berlutut dan memanggil ayahnya. Semua orang terkejut. Kemudian dia menangis dan merangkak ke dalam ruang konferensi. Lalu dia berdiri dan menyalakan tiga batang dupa untuk ayahnya. Pria berbaju putih berdiri untuk menghibur Udin. Dia mengatakan semua orang mati tidak dapat hidup kembali. Hidup dan mati adalah hukum yang tidak dapat diubah. Ternyata ini bosnya. Setelah itu ada seorang lelaki tua dengan rambut perak berdiri. Dia bertanya kepada Danny. Apakah ingat saya atau tidak? Tetapi karena karakternya berbeda. Pria tua itu mencurigainya sebagai Udin palsu. Tidak ada informasi tentang orang tua ini. Ini membuat semua orang mulai ragu. Apakah ada yang salah? Dia telah meninggalkan rumah setelah beberapa tahun yang lalu. Mungkin dia juga sudah lupa saya. Sudah lupa. Tidak mungkin Paman. Saya tidak melupakan Paman. Saya masih ingat wajah Paman. Dan rambut Paman sudah berwarna abu-abu sampai ke jenggot pun berubah warna. Apa yang salah dari saya? Semua pernyataan sudah dijelaskan. Sekarang calon tunangan Udin datang. Dia bernama Epa. Ternyata beberapa tahun yang lalu. Epa menjadi tunangan Udin. Sebelum malam pernikahan, dia melarikan diri dan telah menuruni gunung. Denny melihat ke wanita itu. Dia juga tahu cerita antara Epa dan Udin. Jadi dia segera kabur. Tetapi Denny telah ditangkap oleh Epa. Lalu Denny mendorongnya dan dia berusaha lari kembali. Tapi Epa meraih tasnya. Beruntungnya tas itu terlepas. Gadis itu hampir merenggut nyawanya. Saat dia akan lari keluar pintu. Sebuah pisau tiba-tiba terbang di depannya. Hampir mengenainya. Masih ingin berlari. Epa dengan cepat menghampirinya. Tapi saat mereka berkelahi. Baju Denny sobek. Epa melihatnya lalu dia menendangnya. Kemudian Epa mengeluarkan dua senjata. Dan dia menodongkan ke arah Jackie dan Denny. Anda bukan Udin. Ternyata Udin pernah menyatakan cintanya kepada Epa. Dan Udin memiliki bekas luka tikaman di dadanya. Tapi Denny tidak memiliki bekas luka itu. Dia berani berpura-pura menjadi Udin. Dan dia telah menipu kita. Apa yang kamu inginkan di sini? Di mana Udin? Katakan atau aku akan menembak wajahmu. Kamu tidak akan berbicara. Dia memegang pistol. Jadi dia tidak berani mengatakan hal lain. Kenapa Anda suka kekerasan? Saya baru saja tiba di Kam Harimau. Saya disangka sebagai Udin palsu. Jadi lima tahun yang lalu Udin telah berubah. Untuk permintaan maaf dan kompensasi dari Epa. Jadi Denny ditusuk di dadanya. Tapi Denny tidak ada bekas luka di dadanya. Semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Seorang pria memberi isyarat kepada bawahannya untuk membunuh dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda ingin membunuh Udin? Dia tidak percaya orang ini Udin palsu. Jadi dia membiarkan Denny untuk menceritakan semuanya. Di dalam pikirkan Denny. Bagaimana saya mengatakan tahun itu saya telah berubah. Hati setiap orang berubah. Dia jatuh cinta pada Rini. Saya ingin menggunakan darah saya untuk meminta maaf kepada Epa. Tetapi Rini patah hati dan tidak mengizinkannya untuk melakukan itu. Itu sebabnya, saat Anda ingin pergi. Jadi saya menemukan pisau palsu. Itu sama seperti pisau sungguhan. Saat Anda menusuknya beberapa kali. Ujung pisau itu tidak tembus ke badannya. Tidak mungkin. Epa tidak percaya. Karena saat itu dia melihat banyak darah mengalir. Denny melanjutkan penjelasannya. Tahun itu, Rini memberi saya satu kantong darah kambing. Saya masukkan ke dalam saku baju. Dan pisau itu telah menusuk kantong darah itu. Epa yang tidak percaya dia ingin menembaknya. Tetapi pada waktu itu, pria tua yang memiliki otoritas kam harimau telah tiba. Denny pikir dia datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia salah. Lalu Denny diangkat oleh anak buah pria tua itu. Kemudian semua orang keluar untuk ke lapangan. Ternyata sebelumnya saat menuruni gunung. Dia ingin membunuhku. Jadi dia mengikuti aturan pembunuhan kam harimau. Denny akan dimasukkan ke dalam wajan minyak panas. Cepat pergi berdoa untuk kematianmu. Tapi pria tua berbicara. Siapapun yang berani menolongnya. Dia juga akan dihukum. Kemudian kelompok itu membawa wajan minyak panas. Melihat minyak yang panas. Denny sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba seorang tentara datang untuk melaporkan berita. Dia gagal menyelesaikan tugasnya. Tiga pemilik peternakan dibunuh oleh orang-orang Jepang dan telah mengambilnya. Tiga kubu pemiliknya adalah Ayah San Phoenix. Epa buru-buru bertanya. Apa yang terjadi? Saya melihat ke dalam restoran itu ayahnya memarahi tentara Jepang. Lalu dia ditangkap oleh tentara Jepang. Epa dengan cemas telah diminta untuk mundur dalam pekerjaan itu. Jumlakan saja hitungan suara pemilihan untuk menengahi. Tapi sekarang pemiliknya belum memilih. Dia telah pergi. Hanya kam baru yang bisa bernegosiasi dengan tentara Jepang. Denny mendengarnya dan langsung mendorong dua penjaga yang memegangnya. Dia berbicara. Jika membutuhkan orang untuk memilih. Saya siap sebagai pemilik kam induk. Saya akan menemukan jalan untuk menyelamatkan tiga peternak. Dia berhasil tidak jadi dimasukkan ke dalam minyak panas itu. Semua orang diam tidak berkata apa-apa. Karena sekarang hanya pria tua itu yang memiliki hak untuk mengatakannya. Tidak ada jalan lain. Lakukanlah apa yang Anda katakan tadi. Pergilah untuk menyelamatkan tiga peternakan kembali. Terima kasih ketua. Denny lolos dari maut dan dia sangat membenci Jackie. Memberitahu saya hanya berpura-pura menjadi pemain sandiwara hanya dalam pertunjukan. Tapi sekarang saya akan dilemparkan ke dalam minyak panas. Dan saya harus bernegosiasi dengan tentara Jepang. Anda akan membuat saya mati. Saya mewakili tim menghormati Anda. Pada saat itu, Anda di sana masih bisa memikirkan jalan keluar yang sangat bagus dan sangat berani. Anda punya keterampilan dan miliki keberanian. Kalau begitu cobalah berakting untukku. Bagi Anda mudah untuk mengatakannya. Bahkan hari ini saya beberapa kali hampir mati. Lalu ada beberapa rintangan lagi. Aku masih memiliki kekuatan untuk melawan itu semuanya. Saat mengatakan itu, EPA menendang pintu dan menghampiri dirinya. Dia selalu mencurigai identitas Udin. Percakapan antara mereka berdua. EPA sudah mendengar semuanya. Mengapa Anda datang lagi? Ternyata EPA selalu penasaran atas identitas Udin. Jadi dia coba untuk datang menemui mereka. Dia mengancam Jackie dengan pisau. Menyuruh Jackie pergi. EPA mulai mencoba bertanya kepada Udin. Apakah kamu masih punya ingat ketika dia berusia 18 tahun? Saya telah bersumpah di depan buku leluhur. Bahwa di masa depan saya akan membawamu. Apakah Anda ingat sumpah yang saya katakan? Denny hanya bisa setuju. Apa yang dia katakan adalah kebohongan. EPA mendengar itu. Lalu dia yakin bahwa dia adalah Udin palsu. Karena saya tidak pernah bersumpah di depan buku leluhur. Lalu dia menodongkan pistol ke kepalanya. Dia menanyakan. Di mana Udin yang asli. Jackie di luar mendengarkan mereka. Jadi dia cepat masuk. Dan berbicara kepada EPA tentang pengorbanan besar Denny. Dia juga mengatakan. Sudah jelaskan. Untuk apa mereka kesini. Denny berkata dia hanya butuh bantuanmu. Saya pasti akan membantu ayahmu keluar. Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Jangan lupa identitas Anda saat ini. Saya adalah seorang bos besar. Saya akan mewakili Kam Harimau untuk menyelamatkan ayahnya. Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku. Saya tidak akan membocorkan identitasnya. Jika Anda tidak bisa melakukannya. Saya akan membeberkan identitas aslinya. Lalu EPA meninggalkan Jackie dan Denny. Tapi dia berpura-pura mengingat satu hal lainnya. Karena dia selalu membawa tas bersamanya. Dia mengatakan tasnya telah diambil. Denny mengatakan bahwa di dalamnya ada foto yang penting. Jackie terkejut ketika mendengarnya. Siapa yang mengambil tasnya? Saat saya dikejar EPA. Saya melepaskan tas itu saat di ruang konferensi. Jackie buru-buru bertanya. Foto apa itu? Siapa yang ada di dalam foto? Ada seseorang yang bersahabat dengan saya. Ini bukan masalah penting. Yang terpenting adalah di foto itu memiliki sebaris teks. Dia mengatakan ada 26 tahun bangsa. Jackie terkejut setelah mendengarkannya. Itu bagus masih ada harapan. Karena dia dan Denny sudah 27 tahun hidup di negara ini. Denny mengingat sesuatu. Buru-buru mengambil pistol di sakunya. Ternyata ada yang menguping. Jackie bilang kepada Denny untuk meletakkan senjatanya dan jangan khawatir. Lalu dia membuka pintunya. Jadi dia adalah paman dari Udin. Jackie bertanya. Ada apa? Jack mengatakan tidak ada apa. Saya baru saya lewat ke sini. Kemudian Denny pergi ke ruang konferensi untuk mencari tasnya. Tapi dia telah melihat sekelilingnya dan tidak dapat menemukan tasnya. Ternyata tasnya diambil oleh bocah itu. Bocah ini melihat foto itu. Tetapi dia tidak tertarik dengan foto itu. Jadi dia melemparnya. Jadi nanti Denny hampir saja kehilangan nyawanya. Keesokan harinya Denny berpura-pura menjadi pemilik kam. Dia langsung mengeluarkan lima bongka emas kepadanya. Sembilan keluarga yang serakah segera setuju untuk berhenti memberi suara untuknya. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!